Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Potter Indra Nah, kemarin kan gue bahas tentang vaksiminutemen Kali ini gue kondisinya ganti Jadi, untuk vaksin yang gue milikin Sekarang ada di bagian pemantau dan juga Avenger Karena gue udah punya untuk Yaitu adalah, siapa ini? Queen ya Queen udah bintang 2 Yang gue kombin sama si Kelly Contract Hero Nah, di bagian sini gue ada si Roland Serta ada si siapa ini? EnriQ EnriQ sendiri skillnya udah 2 Kalau si Roland skillnya 1 Nah, di bagian sini gue bakalan mau asken juga Karena beberapa hari yang lalu gue udah askenin ya Dan ini hari keempat Gue akan aktifkan aja Untuk perekrutan hero Oke, di bagian sini kita akan coba dulu guys Kayaknya gue bakalan mau ganti Untuk ekipmennya juga Apa-apa ya? Biasa banget Ya ampun Ya ampun Ya, gitu Ada berapa itu? 220-an Masih kurang Masih kurang jauh Oke Ternyata kagak nyampe ke bagian sini ya Hihihi Ya udah gak apa-apa lah Habis itu kita lihat dulu Ada Clamp Dan juga Pergantian Di sini gue mau ganti Untuk bagiannya EnriQ aja ya Kayaknya Karena Kenapa gue pilih EnriQ Di bagian server Season kedua Untuk Roland sendiri kan Dia itu EnriQ Skillnya Sedangkan EnriQ Itu adalah STR Dan gue Mengaktifkan Untuk bagiannya Plot Kebijakan musim Di sini Untuk militernya Gue aktifkan Yaitu adalah STR guys STR kan Nambah 1% Jadi lumayan banget Gue bakalan Pindahin ke bagian STR aja Oke Ini 1 jam Kita coba Untuk alscan Oke 1 Di bagian sini Gue diemin dulu Kita lihat Untuk Avenger Kalau mau Nambahin Gue harus Buang Si Max Tapi Gak apa-apa ya Karena si Byron Juga udah Full Di bagian sini Lalu Cathy Ini Gak terlalu Guna lah Untuk sekarang Karena gue Udah dapat Si hal-hal Yang lain Max sendiri Sebenernya STR Tapi gue Lebih Mending Combine Dengan Pemantau Jadi gue Lepasin Untuk Max Saja Kita aktifkan Di bagian sini Kan warnanya Jadi merah Di situ Ke bagiannya Sini Menjadi Mas Mantap Lalu kita Gabungin Sama Enrico Wah Ini Hero nya Gue kunci Jadi Jadi kalau Kita kunci Hero nya Gak Bakalan Bisa Untuk Kita Up Rate Nah Di bagian sini Kalau Kalian Mau Melok Biar Gak Asal Pencet Ataupun Asken Gitu Guys Kalau Secara Otomatis Tapi Tidak Direkomendasikan Kalau Otomatis Gitu Juga Ini Enrico Gue Udah Jadi Bintang 1 Lalu Untuk Pemantau Sendiri Ini Ada Roland Harus Buang Si Shanshen Dengan Buang Shanshen Gue Bisa Untuk Aktifkan Cuma Kok Kayak Gimana Gitu Ya Lebih Baik Gue Ke Bagian Support Nya Aja Yaitu Natsumi Karena Natsumi Udah Ada Dua Nih Kalau Mau Aktifkan Ke Tahap Yang Berikutnya Juga Belum Bisa Oke Kita Aktifkan Ke warna Yang Kuning Disini Gue Buang Ini Aja Kalau Gitu Natsumi Aja Daripada Si Roland Biar Bisa Natsuminya Nambah Bintang Karena Gue Bakalan Masukin Ke Bagian Truk Gue Jadi Disini Gue Masuk Ke Bagian Sancen Dulu Kita Buka Untuk Kuncinya Dan Juga Loan Aktifkan Kuncinya Terus Kita Asken Kita Reset Dulu Untuk Roland Lalu Kita Asken Natsumi Ke Bagian Nya Dua Belah Pihak Ini Oke Gue Bakalan Ke Buang Sancen Gue Kita Masuk Pemantau Kita Lihat Ada Dua Nih Jadi Udah Bintang Dua Untuk Natsumi Sendiri Pelangi Bintang Dua Tinggal Satu Lagi Disini Gue Akan Update Bagiannya Gini Aja Oke Shansen Karena Natsumi Dulu Lalu Di Bagian Sini Ada Untuk Dua Kategori Yaitu Adalah Kinogawa Gue Harus Buang Irma Tapi Irma Gue Itu Skillnya Udah Komplet Yaitu 5555 Dia Seorang Tank Yang Ada Di Bagian Putra Alam Liar Gue Bakalan Diemin Dulu Aja Lalu Untuk Alisa Sendiri Gue Gak Dapet Alisa Jadi Baru Kondisi Short Asken Baru Satu Kalau Mau Ke Bintang Tiga Disini Ada Untuk Rebecca Kalau Mau Aktifkan Ada Juga Untuk Kondisinya Dua Ini Gue Diemin Dulu Aja Kalau Gitu Oke Biarin Disini Harus Dibuang Satu Kalau Mau Ke Bintang Pangkat Tapi Jangan Karena Dapatnya Juga Susah Nah Enggak Terlalu Hapal Sih Kalau Gue Itu Kita Ganti Di Bagian Sini Sekarang Prajurit Gue Itu Kosong Guys Jadi Enggak Ada Sakit Semua Astaga Ini Ada Di Bagian Sini Nih Awat Nya Buset Dah Tuh Sampai Tujuh Hari Loh Kapasitas Klinik Gue Itu 1093 Dan Sekarang Prajurit Gue 891 Gila Abis 7 Harian Kalau Di Babat Alas Sama Orang Lain Yaudah Prajurit Gue Mau Cut Semua Kayaknya Aduh Aduh Buang 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 Oke Lalu Di Bagian Sini Akan Ada Irma Lalu Jesse Kinogawa Terus Di Bagian Sini Gue Bakal Aktifkan 5 Vaksimil Temen Oke Disini Ada 2 Pangkat Nah Ini Ada Warna Merah Juga Cuman Biarin Aja Ke Vaksimil Ini Karena Nggak Ada Prajurit Juga Buat Apa Sia Sia Banget Lah Kayak Gini Dimin Dulu Terus Kita Aktifkan Ke Bagian N RQ N RQ Kan STR Coba Kita Lihat Dulu Kita Ganti Equipment Mas Itu Lebih Mantap Terus Disini Adakah Level 10 Gue Ganti Ke Bagian Level 15 Lalu Ada Yang Emas Ini Kosong Nggak Ada Kita Tingkatin Ke Level 80 Mungkin Karena Kalau Mau Naik 85 123 Disini Ada Natsumi Dan Juga Ini Baron Butuh 200 Kalau Butuh 200 Kan Gue Kesusahan Nih Nah Adanya Kayak Gini Yaudah Kita Aktifkan Ke Level 80 Aja Dulu Mantap Disini Masih Ada 3 Hari 2 Hari Aja Kecepatan Gue Lalu Di Bagian Sini Gue Aktifkan Ke Bagian Militer Dasar Guys Untuk Rally Ini Laboratorium Level 525 Yang Lainnya Udah Komplet 100 100 Maksimal Lalu Persiapan Perang Nih Udah Ada Kebuka Untuk Enhan Faksi Ya Tapi Faksi Yang Kita Gunakan Untuk Antribut Tapi Gue Bakal Aktifkan Untuk Militer Dasar Dulu Hingga Full Komplet Kan Tinggal Dikit Banget Nih Cepet Juga Karena Goldnya Dikit Yang Gue Butuhin Ini Aman Mantep Gak Ini Kondisinya Kalau Di Enrico Diposekan Butuh 50 Miliar XP Buset Gak Murah Banyak Banget Ada Empat Nih Level 85 Oke Oke Cuma Gue Skillnya Masih Kondisi Kayak Gini Kondisi Fragment Skill Gue Juga Habis Kita Coba Masuk Ke Bagian Satu Patung Yaitu Kelly Mana Patung Gue Guys Ini Dia Ini Kelly Kita Aktifkan Untuk Kelly 16 Sampai 60 Miliar Oke Kita Aktifkan Nambah 3 Lalu Gue Akan Masukin Ke Bagian Kelly Untuk Battle Nya Str Aja 43 Nice Targetnya Hingga Mencapai 1000 Itu Nanti Gue Ini Udah Mas Semua Mantep Banget Terus Kita Ganti Ke Bagian Arena Di Arena Ini Oh Bukan Di Bagian Sini Guys Mercenary Aliansi Yang Gue Kerahkan Gue Ganti Dulu Oh My God Oke Gue Lepas 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 12 Alis Kok Nggak Mau Merekrut Oh Merek Masih Dipakai Ceritanya Jadi Natsumi Gue Ganti Enrique Oke Ini Gue Bisa Untuk Pinjam Bintang 3 Bintang 3 Banyak Banyak Yang Undah Pelangi Bintang 3 Buset Lineup Defensive Sekarang Gue Udah Kondisinya Berapa CP Body 1 1 2 3 4 5 620 000 Lumayan Banget Vaksi Yang Udah Gue Aktifin Untuk Bagian Defensive Jadi Total Untuk Hero 1 Truk Gua 620 Ribu Untuk CP Wadidaw Ini Gue Bakalan Coba Untuk Pengambilan Plot Plot Dulu Juga Guys Jadi Gue Kan Lagi Ngejar Koin Kenangan Ini Lumayan Banget Kan 500 Koin Kenangan Ya Gue Habisin Waktu Gue Kayak Gini Doang Sembari Plot Udah Lumayan Banyak Nanti Gue Bakalan Buang Buang Satu Persatu Gitu Aja Setiap Gue Aktif Jadi Semua Bensin Ini Kepake Gonta Ganti Hero Nya Gitu Gue Lakukan Dan Kita Coba Untuk Percepatin Dulu Kita Lihat Dulu Yang Disini Kekurangan Kondisinya Pedang 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 Kita Percepatin Dulu 9 10 17 Oke Sudah Tiga Jam Biarin Dulu Lalu Ganti Yang Tank Ini Juga Kita Lihat Untuk Prajurit Kita Yang Ada Di Bagian Klinik Apakah Ada Yang Bisa Untuk Percepatin Lumayan Ada Satu Ya Kayak Gitu Ngurangin Satu Per Satu Pelan Dan Pelan Sedikit Demi Sedikit Ini Jangan Lupa Untuk Kalian Klaim Agar Kalian Bisa Untuk Dapetin Hadiah Yang Lumayan Banget Kalau Semakin Tinggi Level Kalian Maka Cepet Banget Untuk Kalian Dapatkan Oke Mungkin Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Bahagia See you Next Time Bye Bye Bye